Belah durin Belah durin Belah durin Lagunya jupak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Danan Wahyu Buang ketemu lagi nih dengan aku Dan kali ini Aku jalan-jalan ke Tanjung Batu Atau Pulau Kundur Nah untuk kamu yang sudah menyaksikan Video ini sebelumnya Itu menceritakan proses perjalanan Dari Batam menuju Pulau Kundur atau Tanjung Batu Dengan mode transportasi Kombinasi ya dengan Tras Batam dan Kapal Ferry Nah sekarang ini adalah cerita Gimana serunya kita berburu Durin Tanjung Batu yang Emang terkenal Nah untuk kamu yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel Danan Wahyu Dan jangan lupa nih loncengnya dihidupin Biar gak ketinggalan video-video Traveling seru pastinya dari aku Jadi sebetulnya di kantor kita ada komunitas sepeda Dan untuk mengisi waktu Akhir pekan biasanya kita sepedanya Keluar kota Batam nih kayak ke pulau-pulau yang ada di sekitar Batam Yang pertama tuh ke Bintan Kemudian ke pulau-pulau lain Nah akhirnya nih Aktivitas ini tuh jadi kayak piknik kantor gitu Jadi yang sepedahan sebenarnya cuma 3 orang Tapi yang ikut jalan-jalannya itu Ada 4 atau 5 keluarga dan mereka membawa anak-anak Ini penampakan kota Tanjim Batu Pulau Punggur Kemudian Kenapa teman-teman di belakang gue nih Kenapa teman-teman di belakang gue nih Rencananya bakas sepedahan Karena sampai kota Tanjim Batu ini sudah pukul jam 12 siang Maka kita langsung memutuskan untuk cari makan Dan meluncurlah kita ke rumah makan terdekat dari pelabuhan Kalau ngelihat semangat makannya mereka ini emang beneran deh Pelayaran 2 jam dari Batam ke Pulau Kundur ini emang menguras energi Lihat aja deh mereka lahap banget makannya gitu Dan kebetulan juga menu nya di rumah makan ini tuh enak banget Akhirnya kita bisa nih dengan teman-teman yang mau sepedahan keliling Pulau Kundur Ya sudah lah ya mereka naik sepeda Kita jalan-jalan alias traveling Tapi sebelum traveling Aku dengan teman-temanku ini menuju hotel yang gak jauh dari pelabuhan gitu Untuk check-in dan taruh tas Abis itu kita kemana ya Ya udah deh ikutin aja keseruan kita untuk berburu durian di hari pertama Kalau dilihat-lihat suasana kota Tanjung Batu itu mirip-mirip kota Tanjung Pinang Tapi kalau kita sudah mulai ke area-area yang dalam itu jalannya lebih lebar-lebar Nah kayaknya seru nih buat kamu yang mungkin hobi sepedaan atau touring dengan sepeda motor Oh iya amper lupa itu yang di depan aku itu teman aku Jadi karena dia gak dapet mobil akhirnya dia naik sepeda motor lah dengan anaknya Dan kayaknya perjalanannya lebih seru ya gitu Lebih kerasak adventure nya Nah disini itu kondisi geografisnya itu beda dengan batam gitu Jadi tanahnya itu lebih subur Dan disini kita surprising lo bisa nemuin beragam jenis pohon buah-buahan Termasuk pohon jengko Akhirnya kita sampai deh di Kebonduren Jujur sih gue lupa ini nama daerahnya apa gitu Tapi mungkin nanti kalau gue sudah dapet informasinya akan gue tulis di bawah Dan kita untuk masuknya itu juga harus jalan kaki gitu Hai guys Iya kita di Kebonduren nih Jadi sebetulnya durian-durian ini sudah kita pesen dengan teman yang memang asli orang Tegung Batu Nah abis itu ditimbang dong sebelum dimakan biar tau nanti bayarnya berapa Sudah ditimbang langsunglah kita belah deh ramai-ramai duriannya Dan kalau dilihat sih sebenarnya variannya banyak gitu ya Disini juga ada durian lokal Ada durian musangking gitu Dan tapi kalau menurut gue sih Semuanya tetep lah enak duriannya Karena memang duriannya itu durian jatuh dari pokok gitu Hai Patrik Hai Patrik Pegang 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 Udah bisa kemana semua Yang di ujung-ujung bijinya kecil Kami udah lihat Perti меня Pernama Sebenarnya Kami udah bilang Kenapa gini Kami udah bilang Kami udah bilang Usai makan Nurian, sebetulnya kita mau ke beberapa spot wisata yang ada di sini. Jadi pilihannya kalau di Pulau Kundur itu wisatanya bisa, wisata pantainya juga banyak. Dan ada beberapa spot lah gitu, tapi sayangnya hujan, akhirnya kita merapatlah di salah satu pantai yang langitnya nggak biru, tapi ya sudah lah ya, akhirnya kita duduklah di situ sambil menunggu hujannya reda, sambil makan di instan. Duren hari ini memang cuma segitu doang gitu, tapi gue jamin ya untuk di video selanjutnya perburuannya itu keren banget. Karena kita bakal makan di satu spot Duren yang view-nya paling bagus di sini. Penasaran? Penasaran yaudah deh. Pokoknya pantengin aja channel Danan Wahyu dan ditunggu aja kelanjutan video ini. Jangan lupa ya untuk memberikan komentarnya. Atau mungkin kamu mau tanya-tanya harga durian atau mungkin tempat durian dan kontaknya kalau kamu mau traveling kayak gini, bisa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya di bawah komen aja. Ya, terima kasih kepada semua pihak teman-teman aku yang sudah traveling. Dan akhir kata, aku mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!